Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi bahwa wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua akan mengalami hujan dengan intensitas tinggi. BMKG juga memperingatkan potensi bencana alam hidrometeorologi akibat hujan intensitas tinggi. BMKG memperkirakan hujan intensitas tinggi akan terjadi nyaris merata di seluruh wilayah Indonesia dalam tiga hari mendatang mulai hari ini, Minggu pada 7 November. Namun kategori cuaca ekstrim dengan curah hujan 150 mm masih kecil kemungkinan terjadi. Wilayah DKI Jakarta, hujan diperkirakan terjadi pada siang menjelang malam hari dengan mengantisipasi hujan disertai kilat dan angin kencang. BMKG pun memberikan peringatan dengan level siaga atas potensi bencana hidrometeorologi untuk wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kalau untuk dikatakan ekstrim sebenarnya potensinya mas ada, ekstrim itu dikatakan ekstrim bapabila curah hujannya di atas 150 mm, tapi kemungkinannya kecil sih sebenarnya untuk satu hingga tiga hari ke depan ini. Cuman memang potensi hujannya untuk wilayah DKI Jakarta secara khusus memang masih tinggi potensi hujannya, terutama di hujan-hujan yang di siang hingga menjelang malam hari. Kemudian hujan-hujan yang perlu diantisipasi adalah hujan yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang, terutama untuk wilayah-wilayah seperti di Jabortabek, terutama bagian selatan.